Ciri-ciri orang belit Sebagai mahluk hidup yang bersosial Sudah sewajarnya kita saling bantu-membantu dalam kebaikan Meskipun hal tersebut sering kita dengar Namun bagi beberapa orang sulit melakukannya Karena sifat yang pelit Kata pelit sendiri menurut KBBI Berarti orang yang kikir atau tidak suka memberi serkah Orang yang memiliki sifat pelit biasanya Suka sekali menimbun harta untuk dirinya sendiri Sifat seperti ini memang sering kali kita temui Tidak hanya di dalam kehidupan masyarakat Indonesia Tapi juga di seluruh dunia Berikut kami telah merangkum ciri-ciri orang pelit 1. Tidak ingin merugi Kamu pasti pernah dalam posisi terdesak Dan sangat membutuhkan bantuan yang nilainya mungkin tidak terlalu besar Namun kamu bertemu dengan orang yang pelit Maka ia akan meminta jaminan yang nilainya jauh lebih besar dari jumlah yang kamu pinjam Bagi orang pelit merugi adalah hal yang paling dihindari Maka untuk mencegah hal tersebut Ia akan meminta jaminan yang nilainya jauh lebih besar Bila kamu tidak memenuhi hal tersebut Jangan harap bantuan itu datang dari orang tersebut Sifat mereka ini memang cukup membuat kesal Namun demikian hal tersebut memang ada di tengah-tengah kehidupan kita 2. Memanfaatkan situasi Kamu sedang dalam keadaan perjalanan liburan bersama teman-temanmu ke tempat wisata Saat teman-temanmu hendak membeli cemilan Tentu bekal selama perjalanan Maka orang yang memiliki sifat pelit Akan memanfaatkan situasi dengan tidak membeli sesuatu Namun, ia akan sangat rakus saat menikmati cemilan yang dibeli oleh temannya Bahkan lebih dominan untuk menghabiskan cemilan yang dibeli temannya itu seorang diri Kebiasaannya pelit tersebut kadang membuat orang lain berasa tidak nyaman Tak heran, bila orang-orang seperti ini akan mulai dijauhi Dan tidak akan diikut sertakan dalam kegiatan apapun yang diadakan teman-temannya 3. Memiliki banyak alasan untuk menolak Orang yang memiliki sifat pelit memiliki banyak alasan untuk menolak membantu Terkadang alasan yang dilontarkan itu tidak masuk akal Dan cenderung dibuat-buat agar orang yang meminta bantuan mengerti kondisi yang dimintai tolong Semua perkataan orang yang pelit terkadang bisa menyakiti perasaan yang meminta bantuan Seperti membandingkan pekerjaannya dengan orang yang meminta bantuan Atau menyuruhnya meminta bantuan pada orang lain Orang-orang seperti ini biasanya jarang memiliki teman dekat Dan cenderung dijauhi oleh teman-temannya karena hanya akan menambah beban perasaan Nah, bila ada teman yang meminta bantuan Sebaiknya bernilah alasan yang tepat dan sesuai dengan kondisi Jangan seperti orang pelit yang mencari-cari alasan hanya karena tidak suka membantu Empat, lebih suka meminta Perilaku orang pelit memang susah dimengerti Dalam hal-hal tertentu, mereka akan lebih senang meminta ketimbang membeli sesuatu dengan uangnya Meskipun untuk sesuatu yang kecil sekalipun Orang yang memiliki sifat pelit lebih suka meminta pada saudara atau teman-temannya yang lain untuk sesuatu Padahal, dia sendiri sanggup untuk membeli Seperti contoh sering meminta traktiran pada teman atau meminta rokok saat sedang berkumpul Lima, stres bila harus bayar pajak Membayar pajak adalah mimpi yang sangat buruk bagi orang pelit Bagi mereka, pajak adalah musuh besar yang harus dihindari, bahkan dihilangkan Mungkin ia akan berdiri paling depan bila harus melakukan demo untuk penghapusan pajak Harta benda yang didapatkan seolah menjadi hak pribadi yang hanya boleh dinikmati oleh dirinya sendiri Maka, tak heran bila orang pelit akan mulai stres dan cemas ketika mendengar kata pajak Ia akan menghindari kewajiban untuk membayar pajak dan cenderung murka ketika ia diharuskan membayar sejumlah pajak dari penghasilan serta harta benda yang dimilikinya Gerak-gerik orang pelit memang akan terlihat aneh bila membawa sesuatu Entah itu makanan atau benda yang mampu menarik perhatian banyak orang Orang yang bersifat pelit lebih suka menyembunyikan sesuatu yang dimilikinya ketimbang berbagi dengan orang lain Tak heran, ia akan lebih bersabar menunda sesuatu yang menjadi miliknya sampai orang-orang pergi dihadapannya dan akan menikmatinya sendiri 7. Membayar rendah untuk jasa orang lain Mendapat hasil yang bagus adalah hal yang paling diinginkan oleh seorang pebisnis Begitu pula bagi orang pelit Bila pebisnis yang profesional akan membayar sesuai dengan kualitas kerja serta hasil dari orang yang telah dipekerjakannya Maka bagi orang pelit, ia akan membayar rendah untuk jasa orang lain yang berjasa untuk usahanya Mendapat keuntungan yang besar dengan resiko yang kecil tidak hanya jadi acuan para pebisnis besar Tapi ternyata hal tersebut dilakukan pula oleh orang-orang pelit Mereka akan cenderung merugikan orang lain dalam urusan bisnis 8. Membeli sesuatu tanpa melihat standar kelayakan Sebagai manusia, kita dituntut untuk selektif dalam memilih sesuatu Bila orang hemat melihat standar kelayakan sebuah produk, lalu menyesuaikan dengan uang yang dimilikinya Maka bagi orang pelit, asalkan harganya murah, makanan yang sudah masuk Waktu kadaluarsa pun akan tetap ia beli dengan alasan penghematan Ia juga akan cenderung memakai barang-barang yang usang dan tidak layak Hanya karena tidak mau mengeluarkan uang untuk membeli barang baru yang lebih banyak 9. Tiba-tiba menghilang saat diminta batuan Sebagian dari kamu pasti pernah melihat teman atau orang sekitar kamu yang sering menunjukkan kehidupan enak melalui status media sosial Mulai dari mengunggah foto makanan-makanan enak, tempat yang nyaman yang mereka datangi, bahkan barang-barang bagus yang mereka unggah di media sosial mereka Namun semuanya bisa berubah ketika ada orang yang sedang meminta bantuan Mereka akan tiba-tiba menghilang seperti di telan bumi Terkadang saking pelitnya dan tidak ingin diganggu Ia akan menutup akses komunikasi dengan kamu tanpa memberi penjelasan terlebih dahulu Orang pelit seperti ini biasanya hanya akan menjalin hubungan baik hanya dengan orang-orang yang lebih menguntungkan mereka dibanding dengan orang-orang yang akan menjadi beban 10. Menggila ketika ada gratisan Semua orang suka dengan barang gratisan Apalagi bagi orang-orang yang bersifat pelit Bagi mereka yang memiliki sifat pelit tentu yang berbau gratisan adalah surga Mereka akan kehilangan akal sehat dan cenderung menggila ketika ada sesuatu yang gratis Mereka juga akan mencari cara untuk mendapatkan barang gratisan sebanyak mungkin Termasuk mengerahkan anggota keluarga atau berbohong untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan Nah itulah ciri-ciri orang pelit yang berhasil kita rangkum sebagai informasi Semoga kamu bisa mengambil manfaat atas informasi yang telah diberikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih